Saya mau tanya sama Zizi nih, kamu di rumah punya boneka gak? Oh punya dong, saya kan bertiga bersaudara perempuan semua, kita semua kok seneng sama boneka, apalagi boneka teddy bear Punya banyak? Banyak sih, tapi sekarang udah banyak yang dikasih-kasihin Zen, karena punya saudara-saudara yang lebih kecil Nah kalau kamu punya boneka nih, saya mau ajak kamu ke Sukabumi Jawa Barat untuk melihat proses pembuatan boneka dari lembah-limbah pabrik tekstil Wah boleh? Siapa sangka boneka kain yang lucu ini terbuat dari sisa limbah pabrik Di kampung Kebun Jati, Ketamatan Wardoyong Sukabumi Jawa Barat ini Warga berhasil memanfaatkan bahan-bahan sisa dari pabrik tekstil menjadi karya yang bisa menghasilkan rupiah Awalnya para pekerja membuat pola di atas kain sisa limbah tersebut Lalu dipotong menjadi beberapa bagian sebelum akhirnya dijahit Proses membuat satu buah boneka ini pun tidak berlangsung terlalu lama Tergantung kecepatan dan kemahiran para pekerja Boneka-boneka ini dijual dengan harga bervariasi Dari belasan hingga ratusan ribu rupiah Ramadhan ini membawa berkah bagi para pekerja Apalagi di dalam lembaran ini penjualan boneka meningkat Kreasi asep dan rekan-rekannya ini telah dikenal hingga luar Sukabumi Bahkan sejumlah konsumen pun ada yang membeli dalam jumlah banyak untuk dijual kembali Namun usaha kecil ini terkendala modal serta alat produksi Padahal jika dikembangkan usaha ini berpotensi menyerap banyak tenaga kerja di Sukabumi Panji Aprianto melaporkan untuk NET